Gedung perkantoran badan perencanaan penelitian dan pengembangan BAPE Litbang Kota Bandung terbakar hebat Kebarkan terjadi ketika wali kota Bandung Yayana Mulyana Tengah audiensi dengan doang pengepahan Bandung Kebakaran hebat terjadi di gedung perkantoran badan perencanaan Penelitian dan Pengembangan BAPE Litbang Kota Bandung pada hari Senin 7 November 2022 Kejadian bersamaan ketika wali kota Bandung Yayana Mulyana mengawali agenda dengan melaksanakan audiensi Audiensi dilakukan dengan Dewan Pengumpahan Kota Bandung Yang terjadi sekitar pukul 10.00 IBE bertempat di ruang tengah balik kota Bandung Awalnya audiensi berjalan sesuai rencana Mengenai dari laporan Kepala Dinas Tengah Dari Kerja dan beberapa sanggahan dari anggota Dewan Pengumpahan Namun audiensi baru berjalan sekitar 40 menit Kepala Agen Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekedar Kota Bandung Evi Handar ini membisik kepada wali kota Bandung Yang menginformasikan terjadi kebakaran tepat di belakang ruang tengah Yang sedang dilakukan kegiatan audiensi itu Sunta mengetahui informasi itu Yana pun menginformasi kepada para peserta untuk menghentikan rapat Saya lagi rapat dengan Dewan Pengumpahan Belum ada hasil dalam rapat kata Yana Yana mengucapkan permohon maaf karena audiensi belum selesai Mesebah kebakaran terjadi Saya informasikan langsung bubar karena asap mulai masuk ke ruangan Yana pun kaget melihat api yang begitu besar di kantor pemerintahan yang ia pimpin selama ini Ia kaget melihat api sebesar itu Yana pun langsung menginformasikan untuk mengamankan staf yang sedang bekerja Ada sebagian 16 amada pembandang kebakaran dikarenakan untuk membandangkan kebakaran di gedung Bapelitbang Datang pula 5 mobil tangki yang berukur 5.000 liter ke kawasan berada tepat di depan Plaza Kota Bandung Informasinya kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 ibit Dan proses melakukan pembandaman dimulai sejak pukul 10.50 ibit Kepala Informasi Badan Kominfo Kota Bandung Yayaan Al-Briyana mengungkap bahwa Banyak dokumen yang terbakar tapi kita masih ada backlinknya digital Yayaan mengatakan agar tugas-tugas tidak terbangkali semua berkas terselamakan aktivitas sementara Bepelitbang dipindahkan ke Taman Sari Informasi hingga kebakaran ini terjadi belum ada laporan korban Hanya beberapa peralatan dari dokumen kantor Proses pembandaman berlangsung hingga pemulihan hingga beberapa jam setelah kejadian Untuk antisipasi kejadian serupa Yaya memastikan telah mengisirkan kepala bagian umum untuk mahasiswa daya mengincok instalasi listrik secara berkelah Semua instalasi di cek, lalu alat pembandang api ringan harus dipastikan apakah bisa digunakan atau tidak Demikiran laporan yang dikutip dari CNN Indonesia dan video dari kumpulan dari media sosial Twitter Terima kasih Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!